Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar kanti-kanti pemirsa setia TP Jambi dimanapun anda bergaduh Rasanya senangnya anda peo Karena kanti-kanti kita yang ada di rumah itu selain sedang menjalani ibadah puasa Ada yang puasa yang yuk juga Sian-sian buka periuk Akan tetapi kanti-kanti itu masih setia benala Ketonggok di depan TV untuk menyaksikan kita di Bekabar Jambi Tentunya pada edisi Sabtu 6 April 2024 Betulnya loh Apalagi di bulan puasa Semoga kanti-kanti kita di rumah selalu diberikan kesehatan Amin 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 Tapi yang puasa yang ngeyuk itu mentilah Menti jiladak Nah, ngomong-ngomong masalah puasa Dengar lagi itu aku nak lebakan Betul Pulup kau? Mudik tak? Saya kau rencanu siang ku nak mudik ke Sabtu Untuk jauh ya Tidak tiba ya Pakai maskel Betul Kagi hitam keling Hitam keling Amal Dan sebagai imbauan juga untuk masyarakat Ya nak mudik Tetap jago kesehatan Tentunya hati-hati di jalan Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Terus balik lagi ke daerah yang masing-masing Macam itu Nah Lup Ada berita apa Bek Sariko? Banyak Bek berita Nak berita macam mana Bek? Apa Bek itu? Nah, ini kanti-kanti salah seko-ko terkait dengan Presiden Joko Widodo Mengunjungi tiga kabupaten di Provinsi Jambi Nah, berita selanjutnya kanti-kanti Di Provinsi Jambi siapkan 50 posko pelayanan untuk arus mudik 2024 Nah, selanjutnya kanti-kanti Polisi bakal balasan alat tambang ilegal di Kabupaten Tebo Macam mana berita selengkapnya? Bersama saya, Yogi Aprilianto Dan saya, Ramatul Uzma Ikolabekabal Jambi Selengkapnya Mengawali berita kita yang pertama Presiden RI Joko Widodo kunjungi tiga kabupaten di Provinsi Jambi Dengan agenda mengunjungi bulog dan pasar rakyat Untuk mengecek persediaan bahan pokok dan stabilitas harga Presiden RI Joko Widodo Didampingi beberapa menteri Rabu pagi Bertolak menuju Provinsi Jambi Dalam rangka kunjungan kerja di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi Kepala Negara berserta rombongan terbatas Lapas landas menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia I Melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tenggerang, Banten Sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat Setibunya di Bandara Udara Muarabungo Presiden dan menteri disambut Gubernur Jambi Didampingi Daniel Ramgapu Serta Kapolda Jambi Setelah mendarat di Bandara Muarabungo Presiden Joko Widodo langsung melanjutkan perjalanan Menggunakan helikopter menuju kabupaten Merangin Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo diagenakan selama dua hari Untuk mengunjungi tiga kabupaten di Provinsi Jambi Yaitu Kabupaten Merangin, Tebo, dan Bungo Hari ikut Presiden mengunjungi beberapa lokasi Seperti pasar rakyat, rumah sakit, dan bulog di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tebo Kemudian dilanjutkan ke beberapa lokasi di Kabupaten Bungo Saat akan menaiki heli menuju keberangkatan ke Kabupaten Merangin Presiden Jokowi bertemu ramah tamah dengan Bupati Bungo Serta unsur Fokomimda Kabupaten Bungo Kunjungan Presiden Iko sempat tertundo satu hari Dari jadwal awal yang direncanakan Mokriyadi, TV Jambi melaporkan Nah, berita selanjutnya kanti-kanti Presiden Joko Widodo mengaksanakan kunjungan kerja selama dua hari di Provinsi Jambi Pada kunjungan kerja, Presiden hari pertama langsung bertolak Dari Kabupaten Bungo menuju Kabupaten Merangin Sejumlah lokasi menjadi kunjungan Presiden di Kabupaten Merangin Salah sekoe di pasar rakyat Kabupaten Merangin Lokasi pertama yang dikunjungi Presiden Joko Widodo di Kabupaten Merangin Adalah pasar rakyat Merangin Di pasar tradisional Iko Presiden Joko Widodo berinteraksi langsung dengan pedagang dan pembeli yang tengah beraktivitas Dan berbincang terkait hargo dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Presiden Joko Widodo menyampaikan sejauh Iko hargo sejumlah kebutuhan pokok seperti bawang merah Bawang putih dan cabai masih dalam kategori yang baik dan tidak meningkat Hargo komoditas kebutuhan pokok di Kabupaten Merangin Sama macam daerah lain yang juga stabil Presiden juga menyampaikan bahwa nak melakukan beberapa kunjungan lainnya Setelah dari pasar rakyat Merangin Salah sekoe bulu Kabupaten Merangin Hal Iko untuk memastikan stabilitas bahan pokok terutama beras Pada kesempatan Iko, Presiden Joko Widodo juga nyalakan bantuan sembako kepada masyarakat Sebanyak 100 paket sembako Selain itu Presiden juga menyapa serta memberikan kaos sebagai sebenar kepada masyarakat Hazret Akbar, Januahadi, TVR Jambi melaporkan Meski sempat tertundo selama sehari Kunjungan kerja hari pertama Joko Widodo di Kabupaten Merangin Disambut antusias masyarakat di pasar rakyat Merangin Awalnya Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi provinsi Jambi Selama dua hari pada tanggal 2-3 April 2024 Namun tertundo dan Presiden Joko Widodo baru dapat mengunjungi provinsi Jambi Pada tanggal 3 April 2024 Meski sebelumnya agenda kunjungan kerja Joko Widodo sempat tertunda selama satu hari Namun tidak menyurutkan antusias masyarakat khususnya di Kabupaten Merangin Haliko terlihat dari kepadata masyarakat di sepanjang jalan yang dilalui oleh Joko Widodo Tepuk tangan dan lambayan dari wago menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut Yang baru pertama kali mengunjungi Merangin Kedatangan Presiden Joko disambut antusias para pedagan di pasar rakyat Bangko Salah seorang pedagan di pasar rakyat Merangin, Sotami mengatakan Meraso senangnian atas kehadiran orang nomor satu tersebut dan dapat bersuwa secara langsung Selain Sotami, Tantri Kosasi selaku pembeli juga meraso senangnian Karena dapat bertemu langsung dengan Joko Widodo Dan berharap kunjungan Presiden Iko dapat menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Merangin Terhusus di pasar rakyat Merangin Karena pasar rakyat Iko merupakan pasar induk utama penghidupan masyarakat di Kabupaten Merangin Joko Widodo diagendakan akan melaksanakan kunjungan kerja selama dua hari di Tigo Kabupaten di Provinsi Jambi Hazed, Janu, TPI Jambi melaporkan Nah, Ganti-Ganti, jangan meranjak dulu Karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya Nah, diantaranya Ganti-Ganti, pengajuan baru 71% Tol Bayung Lenca Tempino, Lombiso digunakan, Mudik Lebaran Tetaplah bersama di Bekabah Jambi Terima kasih Ganti-Ganti di rumah kau karena masih sedia bertanggok depan TV untuk menyaksikan berkabah Jambi Nah, berita selanjutnya Ganti-Ganti Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dirikan posko pelayanan Arus Mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah Sebanyak 50 posko disiapkan untuk menciptakan kelancaran Arus Mudik Masuki punca Arus Mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Jambi siapkan pos pelayanan untuk kelancaran Arus Mudik Tercatat ada sekitar 50 posko yang disiapkan di setiap kabupaten kota di Provinsi Jambi Kabit Angkutan Darat dan Perkereta Apian Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Wingo Nayadi mengatakan pos tersebut bisa digunakan untuk pemudik bersirahat Karena pos didirikan di pinggir jalan lintas utama jalur yang digunakan untuk mudik Dinas Perhubungan juga menurunkan 400 lebih personel untuk penjagoan di posko pelayanan Sehingga Arus Mudik Lebaran tetap berjalan aman dan lancar Diperkirakan punca Arus Mudik baru akan terjadi pada 5 April 2024 mendatang Sehingga perlu adanya antisipasi untuk mengurai kemacetan yang sewaktu-waktu bisa terjadi Selain ini, pelaksanaan Arus Mudik Lebaran tahun 2024-1445 Hijriah Dinas Perhubungan itu menyiapkan pos pelayanan yang berada di Kabupaten Kota Dan Provinsi Jambi ditambah 4 keminat itu sebanyak 50 pos pelayanan yang tersebar di Kabupaten Kota Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan TNI Polri dalam pengamanan Arus Mudik Sehingga perjalanan mudik masyarakat tetap aman dan nyaman Joko, TV Jambi melaporkan Ganti-ganti meski pengerjuanlah sampai 71 persen Proyek Jalan Tol Bayung Lincao Tempino Seksi Tigo di Kabupaten Mwako Jambi Lum dapat digunakan para pemuda Ditagetkan Jalan Tol Lintas Sumatera baru dapat digunakan pada pertengahan tahun 2024 Jalan Tol Bayung Lincao Tempino Seksi Tigo di Kabupaten Mwako Jambi Provinsi Jambi Belum bisa digunakan oleh para pemuda Hal itu dikarenakan masih adanya sejumlah pengajuan inspastor toal Jalan Tol oleh petugas BPJN wilayah Jambi PPK Pembangunan Jalan Tol Bayung Lincao Tempino Seksi Tigo Arief Budialto mengatakan saat Iko pengejuan Jalan Tol masih terus dikebut petugas Dan pengejuan telah sampai 71 persen Ditagetkan dapat selesai pada pertengahan tahun Iko Sementara itu terdapat beberapa hambatan selama proses pengejuan Jalan Tol Lintas Sumatera Di antaranya masih adanya beberapa pembebasan lahan di pintu keluar Jalan Tol Kemudian pemindahan pipa gas Petamina hingga Faktor Cuaco Untuk pekerjaan kita sejauh ini progres kita sudah 71 persen Memang hari terkendala masih minus di 1,2 persen Itu beberapa terkendala karena beberapa hari terakhir juga kita hujan Tapi itu minus yang masih bisa kita kejar Sementara itu gunung mengantisipasi terjadinya kemancetan saat puncak arus mudik Proses pengejuan Jalan Tol akan dihentikan sementara Hingga kembali dikejauhkan setelah Raya Idul Fitri Asal TPI Jambi melaporkan Berita selanjutnya kata-kata antisipasi terjadinya gangguan arus lalu lintas saat mudik lebaran Akibat jalan serta kendaraan yang rusak, Pemkap Batanghari akan menyanggalkan alat berat di beberapa titik Lumi kendaraan arus mudik lebaran Idul Fitri mulai berangsur meningkat di Jalan Lintas Sumatera di Batanghari Meski belum signifikan, namun berbagai persiapan tengah dilakukan pemerintah daerah Sementara untuk menjago ketertiban serta kelancaran arus lalu lintas, Pemkap Batanghari juga nak menyagokan sejumlah alat berat untuk dipergunakan dalam penanganan cepat bila terdapat titik atau ruas jalan yang kembali mengalami rusak saat dilalui pemudik Kepalu Dinas Pekerjuan dan Tata Ruang Batanghari Ajarisa Winra mengatakan, selain penanganan jalan rusak, alat berat tersebut juga dapat digunakan untuk evakuasi kendaraan yang mengalami rusak di sepanjang jalan mudik lebaran Sementara itu, pengendara juga diimbau untuk berhati-hati saat melintasi ruas jalan lintas Sumatera Tempino Moro Belian Maupun Moro Belian Tembesi yang masih cukup rawan kecelakaan lalu lintas Ade Juniawan, Teferi Jambi, melaporkan Nah ganti-ganti, jangan nak melala babo dulu, karena kami akan balik hadil dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya Di antara ruang pelume sampah di Kota Sarolangun meningkat, jadwal angkot sampah per hari ditambah Tetap lah bersama kami Terima kasih banyak ganti-ganti masih setia tertunggu di depan TV untuk menyaksikan kami di Bekabar Jambi Nah ganti-ganti berita selanjutnya terkait dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri Dan juga Satpol PP kembali mendatangi lokasi tambang emas ileikal yang berada di wilayah kecamatan Tempotengah Belasan alat tambang yang siap dioperasikan pelaku berhasil dimusnahkan dengan cara dibakar Berkat adanya laporan masyarakat, tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan juga Satpol PP Langsung mendatangi lokasi tambang tanpa izin yang berada di Dusun Bukang, Keluahan Muarot Tebow, Kecamatan Tebow Tengah, Kabupaten Tebow Saat tiba di lokasi, petugas kok hanya menemukan alat tambang yang sudah ditinggal pemiliknya Agar para pelaku tidak lagi merusak lingkungan, baru petugas juga memusnahkan sebagian alat tambang dengan cara dibakar Namun sebagian alat tambang juga diangkut sebagai barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut pihak kepolisian Polres Tebow Kasat reskrim Polres Tebow Ibtu Yoga Dharma Susanto menyampaikan bahwasannya penindakan terhadap aktivitas peti ikor dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan lahan di sepanjang aliran sungai di beberapa wilayah di Kabupaten Tebow Serta mengantisipasi kerusakan ekosistem akibat aktivitas penambangan emas tanpa izin Selain itu, dalam kegiatan narazia gabungan ikor untuk lokasi di Kecamatan Tebow Tengah, petugas hanya menemukan alat tambang baik Saat di lokasi kedua, tepatnya di wilayah Rimbo Ilya, petugas berhasil mendapati 4 orang pelaku Polres Tebow berkomitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap aktivitas peti ikor Demi menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat di Kabupaten Tebow Intizam, TPS Jambi melaporkan Berita selanjutnya, KTKT, sejak awal Ramadan 1445 Hijriah Volume sampah di kota Sarolangun meningkat Petugas kebersihan menambah jadwal kerja guna membersihkan sampah di TPS Peningkatan volume sampah harian mencapai 7% Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sarolangun mencatat Selama bulan puasa volume sampah harian yang berdasar dari 5 rumah tangguh mencapai 42 ton per hari Kondisi ikor mengalami kenaikan sekitar 7 hingga 8% Jikor dibanding dengan hari biasa yang hanya 35 hingga 36 ton per hari Kapalor Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sarolangun Kurniawan mengatakan meningkatnya volume sampah di bulan Ramadan Iko Karena adanya faktor aktivitas perdagangan pasar beduk Di sejumlah titik dalam kota Sarolangun Mengantisipasi menumpuknya sampah di tempat pembuangan sementara Pihaknya terpaksa menambah jadwal pengangkatan dari 2 kali sehari menjadi 4 kali dalam sehari Kalau setelah jam 6 pagi memang konsekuensinya orang-orang sudah ramai Tapi sampah terangkut semua Jadi menjelang sore nanti sampah tidak terlalu membeludak di tempat-tempat TPS Nanti kita cek setengah jam lagi Ini kan sudah kita ambil nih Setengah jam kita cek lagi itu sampah sudah penuh lagi Sampah selalu menjadi masalah klasik yang harus dihadapi petugas kebersihan di lapangan Pasalnya masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya atau TPS Edi Kusnadi, TV Rujambi melaporkan Sebelum menunaikan zakat Masyarakat diminta untuk dapat memastikan Bahwa pengelola zakat benalah memiliki surat izin dari Basnas Sehingga dapat dilakukan secara profesional Dan penerima zakat benar masyarakat yang membutuhkan bantuan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspado dalam menyalurkan zakat fitrah Pado bulan puas setahun ko Ketua Basnas Muaro Jambi Kasmadi mengatakan Wagwa harus memastikan zakat yang ditunaikan kepada pengelola Bana disalurkan kepada amil yang telah memiliki izin atau surat keputusan unit pengumpulan zakat dari Basnas Membayar zakat kepada amil zakat yang benar Dapat dipastikan zakat tersalurkan sesuai dengan ketentuan dalam Islam Kasmadi menegaskan Zakat yang disalurkan kepada pengelola resmi Dipastikan dapat dilakukan secara profesional Dan penerima zakat benar masyarakat yang membutuhkan bantuan Apabila membentuk amil di setiap masjid Yang ada di seluruh Indonesia ini Tidak dieskalkan oleh Basnas Itu dianggap penitia biasa Dan ketika dianggap penitia biasa Hak amilnya tidak bisa diambil oleh amil ini Para pengurus masjid yang akan membuka penerima zakat fitrah dari masyarakat Diimbau untuk dapat melakukan proses izin dari Basnas Pengurusan izin cukup mudah Yakni hanya dengan surat rekomendasi ke pengurusan dari Palo Deso Di masing-masing wilayahnya Azamah Fnam, TP Jambi melaporkan Ada lagi berita untuk kanti-kanti yang ada di rumah? Labis Labis Minggu depan Nah, lebaran Lebakan minggu depan Lembangan Berarti kita saling maaf-maafan Betul Nah, kami juga dari segenap keluarga besar TP Jambi Mengucapkan Minal aizin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Kami mengucapkan terima kasih banyak Atas kebesar mon kanti-kanti Dan saya Yogyapakalianto Dan saya Ramatul Uzma Bersama kabar kerja yang sedang bertugas pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.